Hai assalamualaikum salam rahasia teman-teman ini mbokser resep isian nasi box lengkap ya kecuali nasi ini ada acar timun kemudian ada telur baladu sambal goreng kentang ayam dan mihun goreng langsung aja ke resep pertama yaitu telur baladu 120 butir telur untuk 100 porsi nasi box jadi jaga-jaga ya kalau ada yang pecah sehingga masih 100 nya kepegang kayak gini contohnya ya ada 12 yang pecah sehingga kalau temen-temen rencananya mau bikin 100 dilebihin yang rebusnya kadang-kadang ada aja yang pecah pada saat mupas ya atau saat menggoreng dia gompel oleh sotel atau spatula ini digoreng sebentar aja diangkat goreng semua lalu haluskan satu kilogram cabe setelah dihaluskan kita sisihkan cabe yang sudah dihaluskan kita goreng terlebih dahulu 250 gram bawang merah iris dan 100 gram bawang putih iris ini kita menggunakan kurang lebih 200 ml minyak ya bawang kita goreng sampai mateng sampai warnanya kuning kecoklatan supaya nanti rasa telur baladunya enak gurih dan tidak enak nah setelah mateng bawangnya seperti ini aromanya wangi ya jangan sampai gosong tapi juga harus mateng biar enak banget rasanya baru kita masukkan cabe yang sudah kita haluskan ini hanya cabe saja ya tanpa menggunakan bahan lain dan menghaluskannya menggunakan minyak supaya nanti telurnya tidak mudah basi ya kalau sudah jadi telur baladu kita osreng-osreng kita masak sampai langunya hilang dan berminyak penyedapnya empat ibu jari gula merah dua sendok teh kaldu bubuk dan dua sendok teh garam serta satu sendok teh micin atau MSK micin boleh diskip kalau tidak suka kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan semua bumbunya merata sampai berminyak ya biar nanti awet dan juga gurih jangan lupa dites rasa maaf kebiasaan suka dicolek pakai tangan ya kalau ada sep beneran bu dimarah ini nih nah ini di osreng-osreng tentu saja saat memasak tangan sudah dicuci bersih ya dan juga ini kan minyaknya panas sekali jadi higienis asal setelah matang jangan dicolek-colek dengan tangan ya teman-teman nah ini tadi ditambahkan sedikit minyak biar minyak maaf sambalnya berminyak seperti ini tuh karena untuk nasi box mau nggak mau memang harus agak ada banyak minyak supaya gurih dan juga tidak mudah basi tes rasa terakhir udah oke mantul banget pas ya gurihnya dan ini karena di Jawa menggunakan gula ada manis-manisnya nagih nah setelah matang sambalnya terakhir taburi dengan bawang goreng dan matikan kompornya jadi ini tidak kita aduk telurnya tapi dibaluri seperti ini dengan catatan telurnya sudah digoreng ya gorengnya boleh sebentar boleh lama yang penting digoreng agar dia lebih kenyal dan juga agar nanti tidak mudah basi nah kita masukkan ke wadah nanti tinggal dimasukkan ke box ya dan hindarkan atau jauhkan dari cipratan air biar tidak mudah basi telur baladonya kita sisihkan kita lanjut ke resep sambal goreng kentang ini 7 kg kentang sudah diiris-iris lalu langsung aja digoreng sampai garing ya nah ini ketika diiris masukkan ke dalam air ya supaya tidak coklat warnanya atau menghitam ini kita goreng sampai garing sampai kering nah ini udah mulai garing kita angkat kita tiriskan ya kita goreng semuanya sampai selesai nah ini ya ini lebih garing goreng semua kentang sampai selesai kita siram terlebih dahulu 500 gram kerupuk receh atau kerupuk ramba nanti setelah mengempes saring ya ditiriskan setelah dia tenggelam semuanya dan layu kemudian haluskan 15 butir kemiri 11 siung bawang putih 7 siung bawang merah 7 sendok makan udang kering dan 2 sendok teh garam kita haluskan semua bumbunya sampai halus haluskan juga 500 gram cabai yang sudah diiris-iris dan direbus biar nanti warnanya cantik ya ini semua ulek sampai benar-benar halus kemudian 250 gram bawang merah iris dan 7 siung bawang putih iris ditumis atau digoreng sampai mateng sampai wangi nah ini tambahkan cabai nggak wajib ya kalau ada irisan cabai merah besar setelah bawang merah bawang putihnya wangi dan menguning atau kuning kecoklatan mateng tapi jangan gosong baru kita masukkan semua bumbu ya tadi akhirnya mbok blender nggak kuat ngulek ya tambahkan 100 gram gula merah 7 ibu jari lengkuas 7 lembar daun salam dan ditumis semuanya sampai wangi osreng-osreng terus sampai benar-benar matang ini mbok tambahkan juga total 3 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin biar rasanya seperti masakan nenek jaman dulu kalau nggak suka micin boleh ya di skip aja nah setelah seperti ini mateng ya bumbunya itu baru deh kita siram dengan santan 1 liter santan dari setengah butir kelapa kita biarkan mendidih nah ini buat tambahkan juga kaldu bubuk 2 sendok teh kaldu bubuk ini kaldu bubuknya boleh ditambahin lagi kalau misalnya dirasa-rasa masih perlu ya karena udang kering sudah membawa rasa gurih asin ini kita tes rasa terlebih dahulu jika udah mantap biarkan mendidih sampai tersisa sedikit baru kita masukkan krecek yang sudah kita tiriskan ya nah posisi kreceknya sudah mateng jadi ini aman nah kita kira ini kaldu nya atau airnya itu tersisa setengahnya baru kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi aduk rata ini untuk membuat sambal goreng kentang yang garing kering nyemek nyemek ya kalau teman-teman suka yang basah santan atau airnya ditambah dan dimasukkannya lebih awal ya kentangnya ke dalam semua bahan yang sudah kita didihkan tadi ini diaduk-aduk kalau misalnya dirasa kurang rasa bisa ditambahkan kaldu bubuk kalau udah oke udah deh taburi dengan irisan bawang merah goreng biar lebih nendang dan sambal goreng kentangnya sudah mateng sudah siap disajikan nah ini membuat isian nasi box 100 ya 100 buah atau 100 porsi nasi box ini rasanya enak banget kita sisihkan dulu ya tunggu suhunya turun baru kita packing lanjut resep berikutnya mie goreng pertama kita haluskan dulu bumbu halusnya ini mau masukkan 3 sendok makan lada lalu 15 atau total 150 gram kemiri 3 ibu jari jahe 15 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah serta 3 sendok teh garam semuanya kita ulek kita haluskan setelah halus terus kita goreng terlebih dahulu 250 gram bawang merah iris dengan kurang lebih 250 mili minyak atau seperempat kilogram minyak ini mbok sedang membuat bumbu untuk 3 kg mihun ya bawangnya kita goreng setelah bawangnya berubah warna kecoklatan dan wangi kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita akan goreng kalau misalnya teman-teman ada udang kering ya atau ebi bisa ditambahkan dengan 3 sendok makan udang kering ini mbok ganti dengan jahe ya biar rasanya lebih kuat tapi tidak wajib ya kalau nggak ada jahe juga nggak apa-apa nah ini sudah matang sudah sangat berminyak kita sisihkan kita rendam terlebih dahulu 3 kg mihun untuk 100 porsi isian nasi box dan bisa juga 100 porsi prasmanan ya ini kita rendam dengan menggunakan air hangat tidak panas tapi juga bukan air dingin kita tinggalkan mihunnya ini kita akan potong-potong 150 gram kol maaf 1500 gram kol 1 kg setengah 500 gram kapri 250 gram campur ya daun bawang seledri dan 1 kg wortel semua sayurannya akan kita potong-potong dan cuci bersih lalu ini adalah bihun yang sudah kita rendam kurang lebih selama 30 menit ya dia akan mengembang atau melembut seperti ini kita angkat kita tiriskan lanjut kita masukkan bahan atau bumbu yang sudah kita goreng tadi ini akan kita campur ini agak lama ya karena dia agak menggumpal jadi kita putar-putar begini agar tercampur sampai rata nah ini mulai rata ya jadi ini tadi buat tambahkan sedikit air untuk meratakan bumbu ya lanjut campur kurang lebih 12 sendok makan kecap asin 18 sendok makan kecap manis dan 12 sendok teh kaldu bubuk ini kita campur dan sebagian kita akan masukkan di akhir ya terutama kecapnya kita akan lihat supaya warnanya tetap cantik karena bihun tidak membawa rasa asin jadi kaldu bubuknya agak banyak garamnya cukup 3 sendok teh tadi ya yang kita ulek bersama bumbu ini semuanya kita campur jadi satu kita aduk seperti ini agar kaldu bubuknya ya merata karena dia membawa rasa asin setelah itu kita tuang ke dalam bihun yang sudah kita kita bumbui tadi ya lalu kita akan aduk lagi agar rasanya sama dan merata nah di tahap ini teman-teman harus udah diicip ya kalau kurang kecap kurang manis atau kurang gurih bisa ditambah ini tadi buat tambahkan saus tiram 6 sendok makan nah sekarang kita akan olah sayurannya ini ada 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah lalu masukkan wortel yang sudah dipotong-potong ini buat menggunakan bakso ya total 100 buah bakso dipotong-potong dan juga tadi bagian dari daun bawangnya untuk sayurannya kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk agar sayurannya juga sudah membawa rasa lalu kita aduk-aduk setelah bakso dan wortelnya layu baru masuk kapri langsung disusu dengan kol ya atau kubis diaduk rata jangan lupa ini di tes rasa ya biar tidak tawar untuk mie nya kita bagi beberapa bagian ya ditumis dulu bawang merah kurang lebih ini dibagi 4 masing-masing itu kita tambahkan tumisan 5 siung bawang merah lagi biar wangi dan enak lalu ini tadi buat tambahkan mie cinta tidak wajib ya udah deh kita osreng-osreng di tes rasa sampai nanti dia warnanya lebih berkilau dan kenyal baru kita sudahi ya kita matikan kompornya lalu kita bagi empat juga sayurannya dan kita campur ini biar lebih enak lebih praktis dan juga sayurannya menjadi lebih cantik ya karena kita campur di akhir atau di ujung udah jadinya seperti ini banyak banget dan rasanya juga jadi sama merata ini enak banget ya taburi dengan bawang merah goreng dan potongan daun seledri udah deh jadi sekarang lanjut ke menu terakhir ayam kuah teriyaki atau ayam teri kai eh teri kai teriyaki kuah ini adalah 10 kg ayam sudah dipotong-potong lalu campur ya dengan 10 sendok makan garam lalu diaduk rata sambil diremas-remas ini kita akan bersihkan ayamnya ya apalagi ini menggunakan ayam negeri supaya nanti aromanya tidak amis dan juga lebih sehat setelah diremas-remas dicuci bersih di air mengalir sedikit demi sedikit setelah itu ya dibilas lagi baru deh kita masukkan ke dalam wadah dan kita tiriskan panaskan kurang lebih 200 ml minyak lalu masukkan irisan 250 gram bawang putih dan 250 gram bawang merah agar rasanya lebih kuat khas seperti di resto tambahkan irisan atau cincang 5 ibu jari jahe ya ini dicincang halus supaya nanti kalau kemakan tetap enak apalagi orang kita tidak terbiasa dengan jahe ya tambahkan juga 5 sendok makan udang kering atau ebi kalau tidak ada udang kering bisa diganti dengan udang rebon digoreng terus sampai warnanya kuning kecoklatan nah ini seperti kita menggoreng bawang ya kalau sudah wangi warnanya mulai menguning sudah kuning kecoklatan seperti ini ini wajib ya biar rasanya enak baru masukkan ayam ini buat masukkan ayam tulang ya kebetulan ada tulang ayamnya dimasukkan di awal karena dia besar nah dimasukkan seluruh bagian ayamnya itu bertahap masuk sedikit diaduk biar terbaluri dengan minyak dan perbawangannya biar nanti rasanya merata apalagi karena kita masaknya menggunakan wajan besar dan banyak nah ini gini ya diaduk setelah tercampur baru masukkan lagi ayam lainnya sampai habis gitu ya lakukan ya kita aduk rata lalu masukkan 2 sendok makan garam jangan terlalu munjung ya aduk dulu sampai rata garamnya lanjut masukkan 2 sendok makan kaldu bubuk 10 sendok makan kecap manis kecap manis sudah masuk kalau di bubuk masuk aduk lanjut masukkan lada bubuk ya 10 sendok teh lada bubuk tambahkan ini bu agak banyak ladanya ya tapi teman-teman 10 sendok teh cukup kalau suka banget lada boleh keembu itu kira-kira 4 sendok makan lada bubuk lalu masukkan 10 sendok makan saus teriyaki 250 gram gula aren gula merah yang sudah dihancurkan lalu aduk rata saus teriyaki saus teriyaki kalau tidak ada bisa diganti dengan saus tiram nah ini kita aduk rata perlahan ya sambil kita biarkan mendidih sesekali diaduk biar matangnya merata nah ini belum menambahkan airnya jadi air ini adalah air kaldu ayam jangan tambahkan dulu air sebelum kaldu ayamnya keluar kalau kaldu ayam sudah keluar itu pertanda dia sudah proses memasaknya itu sampai ke dalam ya setelah maksimal keluar kaldu airnya kaldu ayam baru tambahkan 2,5 liter air setelah itu biarkan mendidih lama ya kira-kira kalau masaknya banyak ini bisa biarkan 1 jam mendidih supaya matang merata apalagi ayam itu harus matang banget dan bagian tengahnya sesekali dilubangin ya supaya tengah-tengah itu juga ikut mendidih kalau matangnya kalau matangnya sama rata nanti juga tidak akan mudah basi ya mengurangi resiko basi nah ini setelah 2 jam hasilnya seperti ini kita tinggalkan dulu lalu kita tumis dengan sedikit minyak 5 sampai 10 siung bawang putih ini bagian dari yang 250 gram tadi ya disisikan ditumis disini ini hanya ada satu buah bawang bombay kalau ada tambahkan lagi 4 buah jadi 5 buah bawang bombay ditumis bersama bawang putih sampai wangi setelah itu baru masukkan 500 gram cabai hijau yang sudah dibela atau dipotong besar biar rasanya enak ada pedas-pedasnya nah ini kita tumis sampai layu cabainya ya dan semua terbaluri minyak supaya nanti tidak mudah basi masakannya ini kita akan membuat masakan patai besar yang tahan basi setidaknya minimal 12 jam sudah matang baru deh kita panaskan lagi ayam yang sudah matang tadi kita didihkan baru kita masukkan cabainya nah ini kita lakukan terutama kalau kira-kira menjelang 1 jam packing ya 1 jam atau minimal 50 menit 30 menitan sebelum di packing untuk menjadi isian nasi box nah ini udah diaduk rata awas hancur ya jangan terlalu keras ngaduknya kalau sudah mendidih lagi dan tenggelam semua bahannya seperti ini jangan lupa bagian tengah atau bagian bawah disodok ya biar wanasnya merata nah ini baru matikan kompor taburi dengan bawang merah goreng jika ada kalau nggak ada ini udah enak nah ini udah matang deh kalau mau packing jangan pada saat wanas banget biar suhunya turun dulu baru di packing dan kalau udah matang begini jangan ditutup dulu ya supaya tidak masih mendadak terakhir di tes rasa udah enak banget baru deh ini dia ayam kuah teriyaki untuk isian nasi box dan makan bersama pada saat packing jangan masukkan semua bahan ketika wanasnya sangat ya turunkan suhunya dulu baru ditutup supaya tidak terjadi basi mendadak nah udah deh teman-teman demikian resep kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba